Eskalasi dagang antara Jepang dan Korea Selatan membawa lebih dari seribu orang di Korea Selatan melakukan unjuk rasa di depan kantor kedutan Jepang di Seoul. Ribuan mengunjuk rasa merobek bendera berlogo matahari terbit yang merupakan simbol militer dari kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Aksi tersebut sebagai wujud protes atas pembatasan ekonomi Jepang dan pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Seperti diketahui Jepang telah membatasi ekspor untuk industri teknologi Korea Selatan demi kepentingan nasional. Perselisihan antara kedua negara bertetangga tersebut memicu kekhawatiran gangguan pada rantai pasokan global untuk produk semikondukter dan display komputer.